ajak lalain cinggurung subscribe monggo di subscribe gratis dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel adeos kali ini akan berbagi tentang pengalaman di kerusakan HP Vava yang merek Vava mengkerusakan mati total saya coba charger tidak ada respon HP ini mati total Vava HP Cina ya Oke kita lanjut ya pertama-tama kita siapkan pisau atau sejenisnya ya atau bisa juga dengan alat lempas atau alat pelepas casing yang tipis saya disini menggunakan pisau kita buka casing belakang HP ini tidak seperti Xiaomi atau jenis yang lainnya ya membukanya cari titik selah kancing yang eh eh mantap tulangnya dari besi atau dari babet kita lepas dulu semua kancing oke hati-hati oke hati-hati oke hati-hati oke hati-hati oke oke ada lemnya kita lepas lemnya dulu ini menggunakan lem oke kita sudah membukanya pertama kita lepas bagian bawah kita akan mengecek tegangan charger atau bagian pengecasan dulu apakah bisa masuk atau tidak bagian bawah atau visor, speker bagian bawah oke, kita akan melepas spekker supaya dalam pengerjaannya gampang kita lepas dulu spekernya kita coba cek tegangan dulu apakah tegangan masuk di bagian charger selamat menikmati kita coba tes kita cek tegangan tidak keluar tegangan kemungkinan kerusakan ada di konektor charger di konektor charger kita lepas konektor charger atau papan PCB yang menempel di mesin kita akan melepas konektor charger kita coba ganti karena tidak bisa mengeluarkan tegangan atau kita akan cek kita lepas kita lepas hati-hati ya karena ini menempel di LCD ini bagian LCD ini bagian LCD oke, kita lepas dulu buzzer kita sudah melepas konektor nya kita pindahin dulu kita pindahin dulu bagian ini putus atau gak ada kita coba cek lagi saya lihat selamat menikmati tidak ada tegangan oke, kita coba ganti konektor nya oke, kita lepas konektor nya dengan menggunakan blower atau solder oke, kita sudah melepas kita rapihin dulu kaki-kaki nya oke, kita berhubung kabel itu nya sudah habis saya pakai sedotan timah untuk melubangi untuk melubangi untuk melubangi dudukan kaki konektor kaki ini oke, kita sudah melepas oke, kita sudah melepas nya saya akan mengganti saya akan mengganti yang baru kita akan mengganti dengan yang baru saya akan mengganti saya akan menggunakan konektor smart print universal kita bersihkan dulu kaki-kaki konektor yang baru supaya kita akan mengganti ngepel We also Cinuk kita kasih bluep kita kasih bluep kita kasih bluep kakinya oke kita soler oke kita coler kaki-kakinya selamat menikmati sudah rapi ya kita tes apakah sudah masuk tegangannya atau belum kita tes di bagian ini plus min vitamin ditaruh kronin oke tegangan sudah masuk 4,2 volt 4,2 volt terlepas 4,2 volt kita bersihkan dulu apinya yang tadi habisi soler yang baru terlihat bagus nah ini yang bekas kapinya agak putus oke kita coba pasang kita coba rapihkan kita coba charger atau kita coba charge masuk atau tidak oke masuk oke masuk berarti baterai masih ada setengah masih bisa ngangkat untuk ke sistem charger biasanya kalau konektor rusak baterai habis total atau tidak mau ngangkat kita harus tembak dulu pakai adaptor baterainya ini masih bisa ini masih bisa oke oke gak usah lama-lama kita coba masuk oh masuk 3% sekarang kita akan rapihkan handphone oke saya rapihkan dulu handphone jadi intinya HP ini ini mati total karena kehabisan baterai atau tidak bisa di-charge atau bisa di-charge ya jadi HP ini mati total yang rusak cuma konektor charger saya pasang kembali budget ya kita pasang lagi budgetnya kita beri 5 sudu bekas soldirannya kita soldir ulang kembali kita pasang ulang kita pasang ulang kita pasang ulang ini kita pasang ulang oke terima kasih banyak buat semua teman-teman adios atau sedulur adios saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga saya minta maaf yang sebesar-besarnya bila mana masih ada kesalahan kata atau penuturan dalam penerangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya disini saya masih terus belajar untuk memberikan yang terbaik buat semua teman-teman di channel adios oke udah terpasang intinya HP ini tidak rusak ya atau tidak rusakan tidak pada mesin cuman pada bagian konektor charger harus ganti konektor chargernya harus ganti konektor charger terima kasih banyak puas sedulur adios atau teman-teman adios semoga selalu diberi kesehatan keselamatan banyak rejeki amin ya cukup sekian dari adios berbagi pengalaman tentang kerusakan handphone Vavac 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 atau HP Cina mati total karena tidak mau di-charge atau tidak bisa menge-charge kerusakan ada di konektor charger tidak pada mesin cuman karena mungkin kehabisan baterai oke terima kasih banyak saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih